Kepala Badan PPRD Kabupaten Lampung Utara, Lampura, Lampung, Mikail Siragi akhirnya menanggapi dugaan adanya kebocoran dana pajak penerangan lampu jalan senilai Rp53 miliar yang terindikasi berlangsung sejak tahun 2019 lalu. Mikail Siragi membantah tudingan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, GMBI, di bawah Besutan Ansori yang sempat menggelar aksi di kantor PLN Kota Bumi dan Pidaksaan Negeri Lampung Utara selasa 9 Maret 2021 lalu. Kalau kita di Badan PPRD Kabupaten Lampung Utara ini karena kebetulan kalau namanya berkaitan dengan dana mungkin tidak ada karena dari PLN itu langsung ke transfer kini-kini khas daerah. Jadi kita kalau menangkut Indonesia mungkin tidak ada terkait dengan hal itu. Kita selalu selalu sering mengkoordinasi dengan pihak kecasaan berkaitan dengan keterangan maupun tentang pendapatan-pendapatan yang berkaitan dengan dana PLN tersebut. Kalau saya jelaskan bahwa PPG itu kan adalah pajak self-assessment artinya dikelola sendiri. Jadi ini pajak yang dipungut oleh PLN, disetorkan oleh PLN dan dilaporkan oleh mereka kepada kita atau perlindungan daerah. Jadi kita menerima laporan setiap bulan selama 2019-2020 saya kira mereka dilaporkan secara teratur ya. Jadi kita ya silahkan saja kepada pihak yang pernah untuk mengkajinya atau penyelusurnya. Kalau sudah masuk ke daerah itu kan masuk di pengelolaan badan pengelolaan keuangan dan aset. Sabirin Lampung Utara melaporkan untuk waktu Indonesia ID.